selamat menikmati dan ini dasarannya diputih dulu sebagai warna dasar serapi mungkin untuk spad kecil jangan menggunakan thinner super biasa apalagi yang KW minimal memakai thinner PU biar hasilnya halus dan tidak bercak-bercak suaranya masih lain perpet-perpet itu kalau dipakai thinner pengurahan spad kecilnya kotor dan suaranya akan jelek juga hasilnya meruntus-meruntus itu ya kalau memakai thinner biasa untuk spad kecil kalau spad besar enggak masalah buat dasaran Foxy selamat menikmati di dasar selesai bro selesai putih sudah keputih semua kita baru memasukkan warna pilihan atau warna pesanan disini kuning jadi ditutup dulu yang tidak akan di kuning semuanya yang akan di kuning berarti samping-sampingnya untuk jalur yang bukan kuning ditutup dengan lakban yang sudah di keter jadi jalur yang tidak akan di lakban di keter selamat menikmati 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 selamat menikmati